Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya InsyaAllah kali ini saya ingin berbagi Pengalaman, pengetahuan Terkait bagaimana cara menanam ubi jala Atau ubi kayu ya Atau singkong Yang baik dan benar Nah ini sudah ada contoh ya Kalau menurut pengalaman kami disini Itu kita memotong Yang calon yang akan ditanam itu Sekitar 30 cm Ya bisa dilihat sekitar 30 cm Kemudian Hal-hal yang perlu kita perhatikan itu Dalam memilih Calon Calon-calon batang yang mau ditanam ya Itu yang pertama Kita harus memilih yang Agak rapat Agak rapat begininya Yang agak rapat Agak rapat Agak rapat Agak rapat Karena otomatis Akan beda dengan yang ini Ini Sangat jauh perbedaannya Jadi Dalam memilih Calon bibit itu Yang seperti ini Yang agak rapat Yang agak rapat Kenapa Karena otomatis nanti Yang keluar akarnya itu Buah Isinya itu Itu yang melewati ini ya Lewati ini Otomatis Kalau yang jarang seperti ini Yang jarang seperti ini Otomatis Mungkin berisi ya Sebenarnya Tapi Tidak akan Kala Bagus lagi Yang seperti ini Karena agak rapat ya Kemudian Sebelum kita tanam Yang perlu kita perhatikan Itu adalah Bagaimana Langkah-langkah ya Terik-teriknya Supaya Cepat keluar buahnya Besar dan banyak ya Yang pertama itu Kita kupas Seperti ini Kita kupas Kita kupas Seperti ini Kita kupas Nah Ini sudah terkupas ya Bisa dilihat Dikupas Kemudian Kenapa Dikupas seperti ini Karena disini Nanti keluar Isinya Ya Dan keluar isinya Keluar isinya Nah Cara penanamannya itu Saya hanya contohkan Karena Kebetulan hujan di luar ya Jadi saya tidak bisa Langsung Memperlihatkan Perhatikan Langsung di tanah Saya hanya Memperlihatkan disini ya Nah Nah Ada pun cara penanamannya itu Diusahakan Yang sudah Dikupas ini Ya Itu Disimpan di Tidak seperti ini ya Tidak seperti ini Atau begini Tidak seperti ini Tapi Seperti ini Ya Yang sudah Dikupas itu Kesamping Kesamping ya Karena Inilah nanti yang Akan keluar isinya ya Singkongnya Kemudian Ada pun cara penanamannya itu Ketika ditancapkan ke tanah Jangan berdiri seperti ini Ya Jangan berdiri seperti ini Tapi Diusahakan Betul-betul Mau rapat ke tanah ya Mungkin bisa dilihat Seperti ini saja Ya Seperti ini Tidak usah Terlalu diangkat Karena otomatis Akan beda Berisinya itu Ketika diangkat Dirapatkan seperti ini Ya Jadi itu yang perlu diperhatikan Jadi Insya Allah nanti Jangan lupa Subscribe Channel kami Karena insya Allah Kami akan Terus mengupload Video-video terbaru Terkait Bagaimana Cara penanaman Singkong Ya Insya Allah kami akan Perhatikan langsung nantinya Maka dari itu Jangan lupa Subscribe Channel kami Mungkin Seperti itu dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton